Masih dari Brebes, warga korban terdampak longsor di desa Pasir Panjang mulai krisis air bersih. Ini karena saluran air tertutup material longsor. Sementara evakuasi tujuh korban hingga kini masih terus dilakukan petugas. Tanah longsor yang melanda desa Pasir Panjang kecamatan Salam, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berdampak pada krisis air bersih. Selain pagi, warga terpaksa harus mengambil air dari saluran irigasi yang jaraknya sekitar 1 km dari permukiman mereka. Selama ini warga setempat mengandalkan air bersih dari kawasan pegunungan Liyo untuk keperluan mandi, memasak hingga mencuci. Namun longsor kami selalu mengakibatkan saluran air tertutup. Sejauh ini belum ada upaya perbaikan dari petugas. Terus warga gimana Pak? Ya warga ya cari sebiasanya, sebisanya aja gitu cari kemana-mana. Kalau untuk kebutuhan mandi, airnya dari mana Pak? Kalau kebutuhan mandi ya cari sendiri, ada yang air hujan, ada yang cari ke sumur-sumur, iya. Menjak dari ini ke longsor aja hari-hari kami. Itu berarti karena sumber airnya tertutup ya? Iya, kan ini ngandelin dari mata air sana. Kebutuhan sehari-hari, paling dari rumah saudara yang jauh yang gak kena ini. Sementara itu proses pencarian korban longsor masih dilakukan. Dari 16 korban yang dinyatakan hilang, kini tinggal 7 orang yang belum ditemukan. Sementara total ada 11 orang meninggal dunia dan 13 orang lainnya terluka karena tertimpa material longsor. Riono Saifulloh melaporkan untuk NET.